Coba dibuka ininya Iya, saya jawab aja, saya tahu Kita buka dulu Pak, jangan sok tahu Pak Kita buka dulu ininya Pak Pak Bambang, sabar Pedalinya dari sini Kesini semua Ahli, tadi coba dilihat Itu tidak comparable Si rekap KPU Coba dilihat KPU itu sudah 88 persen Jaga pemilih cuma 50 persen Coba lihat Bagaimana kemudian ahli bisa membandingkan itu Sebenarnya comparable Keahlian apa yang bisa menyatakan kayak gitu Coba dibuka ininya Iya, saya jawab aja, saya tahu Kita buka dulu Pak, jangan sok tahu Pak Kita buka dulu ininya Pak Pak Bambang, sabar Pedalinya dari sini Kesini semua Silahkan, coba dibuka Slide-nya ahli tadi Terus yang ada membandingkan Oke, next Next Terus Terus Nah ini Yang selanjut Next Satu lagi Oke Silahkan dijawab Pak Ahli Jadi begini Pak Bambang ya Jadi ini data yang saya ambil per hari ini Jadi per hari ini memang Kawal pemilu memang Selesai sampai di sana Karena mereka kan Relawan semua Mereka tidak dibayar Sehingga datanya memang tidak 100 persen Demikian juga yang lain Nah yang kedua adalah begini Kalau data itu sudah lebih dari 50 persen Tidak akan banyak pengaruhnya pada hasil Gitu Jadi Statistik aja menunjukkan sampel dari Kita cukup Teman-teman di Lembaga Suruhnya tahu kan ya Kita cukup pakai sampel 2.200 saja Sudah errornya sudah di atas Di bawah 22 persen misalnya Yang saya ingin katakan Majelis Yang satu Kawal pemilu 82 persen Jaga pemilu 51 persen Ya kan sudah dijelaskan tadi Biar kami yang menilai Cukup ya Jangan comparable Terus kemudian seolah-olah di 100 persen Itu juga tidak fair ahli Cukup, cukup Oke Ya Kesempatan terakhir Terima kasih Dari sekian panjang lebar penjelasannya Tapi tidak menjawab pertanyaan saya Belum menjawab pertanyaan saya Ya mana Pertanyaan saya tadi antara lain Saya ulangi supaya dicatat Dari kesalahan, kekeliruan, kehilafan Entah apa yang diceritakan tentang Sireka Pertanyaan saya lebih dominan Dikarenakan oleh human error Atau technical error Itu satu Sudah dijawab tadi Pak Sudah dijawab Oke ada keujungnya yang belum Ya Kemudian Lebih cenderung karena kesengajaan Atau karena ada sabotase Oke Nah kaitannya lagi Terkait dengan itu Saya ada pertanyaan saya lagi Apakah bisa diketahui Atau dengan cara apa bisa mengetahui Siapa yang meng-input Kapan di-input Apakah dengan cara dilakukan Audit forensik Ini bisa terbuka semua Ini belum terjawab Sudah dijawab tadi Tapi tolong ditegaskan lagi ahli Cukup Pak Henry Silahkan sedikit saja Iya Jadi Tadi sudah saya jelaskan Itu technical error Karena kan tidak ada manusia yang melakukan di sana Yang tegas maksud saya jawabannya Terima kasih Terima kasih ahli Sudah cukup Cukup Jatahnya kan dua Jubirnya tadi Ahli terima kasih Baik terima kasih yang mulia Ya Mudah-mudahan keterangan dari Prof Marsudi Bisa membantu kami Untuk menjelaskan salah satu dalil Yang muncul dari kedua pemohon ini Silahkan Terima kasih yang mulia Jadi sekali lagi Saya ucapkan terima kasih juga kepada KPU Karena saya disini berdiri Bukan hanya sekedar sebagai ahli Tapi saya juga alumni ITB Jadi saya harus bila juga institusi saya Terima kasih Terima kasih Bapak-Ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sekarang kita masuk Saksi fakta ya Yang mulia Ya Klarifikasi tadi gimana? Gimana? Klarifikasi soal Retroaktif tadi? Oke Ini susahnya kalau dengan apa ini Tokoh publik ini Silahkan Pak Abah Sebelum ahli apa Saksi faktanya Tadi ada soal SK berapa? 345 ya Pak Rehli ya Silahkan diklarifikasi Terima kasih majelis Jadi Saya baca satu-satu Ada dua SK Yang pertama adalah Keputusan KPU nomor 333 Atau 333 tahun 2024 Ini diterbitkan tanggal 11 Maret tahun 2024 Tentang penetapan informasi publik Yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum Kemudian yang kedua adalah SK KPU atau keputusan KPU nomor 349 tahun 2024 Tentang penetapan informasi publik yang dikecualikan di KPU Sebentar saya cek ini tanggalnya Ini tanggal 17 Maret tahun 2024 Tentang Memang betul ada dua SK tersebut Oke Nanti akan kami jadikan Nanti kita lihat Nanti kita perdalam lagi Pak Rehli Kita selesaikan dulu ya Saksi faktanya Pak Hasim Tolong nanti kita dibantu juga ya Untuk kebutuhan validasi itu Itu ketik semua rekap yang dilakukan di tingkat kecamatan itu Seluruh Indonesia Itu berapa sih yang mengajukan keberatan Serekap tingkat kecamatan Lalu naik ke kabupaten Ada enggak keberatan Lalu naik ke provinsi Begitu Jadi kami ingin tahu Seberapa banyak ada keberatan-keberatan Di rekap di tingkat kecamatan Kabupaten dan provinsi itu Iya termasuk yang tidak ditandatangani Tolong kami dibantu data itu Diserahkan Supaya apa namanya Bisa menjelaskan Isu serekap dikaitkan dengan Validasi atau rekap berjenjang itu Bisa ya Terima kasih majelis Untuk pemilu presiden Nanti akan kami siapkan ini Berdasarkan apa namanya Formulir di hasil rekapitulasi di kecamatan Kabupaten dan kota maupun provinsi dan di tingkat pusat Oke terima kasih Silahkan dimasukkan saksi fakta Siapa yang duluan ini Pak Hasim Yudis Tira Dwi Wardana atau Andre Putra Hermawan Bapak Yudis dulu yang mulia Silahkan Pak Yudis Tira dibawa ke dalam ruang sidang Jadi kalau sesi ini agak sedikit mengambil waktu Mohon dimaklumi Karena ini salah satu isu besar di permohonan Dan setelah ke dalam ruang sidang Beras Oleh untuk menyedih